kakang kawah di hari-hari kaki among nini among gitu ya jadi geteh itu yang mempengaruhi anda bisa beremosi woi bisa panas, bisa adem, bisa sedih sore karena-kara geteh si pusar itu daya naluri kamu bertahan hidup, makan ya woi makan, pengen di rumah, woi pengen diwong nih, woi pengen bersosial itu gerakan dari si pusar lah kakang itu yang memimpin kamu untuk berjalan antara sadar ruang dan waktu woi sotok ini memang, ini juru ruangan, ini lampu itu kakang nah di hari-hari itu kemampuan untuk mencintai empat ini fungsi nih, ya berarti ini bisa berdaya kan ya anda bisa diangkat derajatnya, anda bisa mencapai titik kesadaran dong tidak kamu bisa mengendalikan pati ini tentang tulang ekor manusia Mas Hendra ketika dibakar kan tidak hancur dan digubur juga disitu fel-fel manusia disimpan adakah hubungannya dengan kelahiran Mas? padahal tadi ketemu Mas Tunjung tapi gak inget tanya asik nyimak, gimana Mas? ya betul, makanya dalam agama Islam kan ada yang disebut tulang subi itu terkait dengan hakikat penciptaan dan kiamat ya akhir daripada masa, mungkin masa itu diri kita sendiri akhiratnya diri kita sendiri sebagai jagat alit atau kiamat nah itu secara sains Mas, memang itu tulang subi itu sulit dihancurkan dengan ditimbun pengesaman, pembakaran dalam rentan fahrenheit itu tertentu yuraisong lebur bu berarti kan itulah disebut langgang abadi bagi orang Jawa benih yang ditanam lagi kotak, yang pesawat itu pakai kotak blackball kita yang menyimpan memori setiap perjalanan manusia nah ketika itu bersentuhan dengan unsur tanah lagi dia memiliki kemampuan untuk menarik lagi partikel untuk membentuk wujud dan ini mempersiapkan dengan fenomena entitas yang akan lahir seperti yang ingin melakukan nanti dia akan akan masuk memendarkan dan menarik partikel dan partikel Arya itu seperti murup seperti orang ini seperti orang ini, seperti orang ini seperti orang ini seperti orang ini bahkan orang ini sampai orang ini bahkan orang ini sampai matang lagi ada perasaan itu seperti murup si sulbih ini konon ya, menurut beberapa tradisi Jawa dan di ilmu beberapa kitab-kitab kuno yang tak buka itu memang ini jelasnya walaupun bersifat tutur tinular tapi ternyata kuih murup nah ketika murup memang akses data-data yang pernah di dapat oleh melalui ibu dan jiwa partikel sokma masih ngarep masuk menjurani kuih naik kandungan ibu itu kemampuan si sulbih itu tadi dan itu ternyata sakrum mangkok cupu manek astogino yang sering digambarkan oleh lalu gunung santara yang menyimpan tirta kamandalu itu tirta tentang database akasik rekodnya manusia maka agama itu sebenarnya banyak yang menyinggung itu kan tidak dibukakan secara gamblang itu karena apa? ya mungkin karena dinamika menjaga stabilitas tingkat mahkom setia pribadi atau memang ada kepentingan kekuasaan pada waktu penyeratannya mungkin kan kita gak ngerti juga tidak tapi ternyata saya rasa gila itu sinkron sebenarnya karena asal-muasalnya sama mau jagat yang dipangani lemah airnya juga sama dimanapun kita berada pasti berkaitan erat dengan unsur-unsur semesta itu sendiri berarti kan itu gak mungkin kita ini sangat membeda jauh ya kecuali udah ada planet itu itu kemampuan si sulbi oke mantan pacar saya waktu SMA namanya Tunjung tapi orangnya kadrun beda sama mas Tunjung yang ini kejauhan banget saya mau banyak pelajar dari Youtube dan FB nya gitu aku kadrun ya bisa jadi kan mungkin kan kita ini kan bisa berada di dimensi yang lain saat ini bersamaan juga ya mungkin dia ayo meningkat di kesadaran agar disana juga meningkat kesadarannya konsep spiritual seperti apakah yang bisa membuat kita bisa tulus ikhlas dalam menghadapi hidup di dunia fana ini mas apakah dengan meditasi, puasa misal meditasi itu meditasi yang seperti apa misal puasa-puasa yang bagaimana karena jujur saya pribadi sangat susah mengikhlaskan sesuatu walaupun mulut sudah berbicara ikhlas konsep spiritual seperti apa idealitasnya sebenarnya orang-orang mas itu kan perjalanan masing-masing dari setiap kita aku tuh gak bisa kamu memaksa untuk seneng indomie goreng karena kamu senengnya nasi goreng misalnya kan gak bisa tuh mas itu kan ibaratnya gitu aja terus ketika saya mengajarkan tentang laku-laku tertentu itu saya tularkan itu saya sekali lagi itu hanya menginspirasi itu hanya bagian tools yang sudah dialami sebagian orang termasuk saya tapi bukan berarti itu pasti ideal buat anda tak ajarin laku puasa dan sebagainya itu juga kesemogaan itu juga ikhtiar wujudnya ikhtiar yang bener-bener dilakukan secara total tidak hanya aspek cangkeman tapi dilakukan secara total jadi ikhtiar yang ditransendensikan memasuki tindakan sangat total sekali tidak hanya wilayah cangkem tapi seluruh organ kita digerakkan hasilnya kan tirakat hasilnya kan puasa itu tadi berarti kan kita mengajak seluruh entitas organ tubuh kita itu untuk tauhid ngajak loh wih sampai tidaknya kepada titik ketauhidan itu bukan urusan kita itu urusan sesuatu yang memangku kita ada ini tujuan kita temui dia dulu tujuan kita temui orangnya ya tergantung banyak lah dia yang rebut di kantor ya gak temui sampean kan itu iya mas tunjung tadi kan sempet ngobrol kita ngobrol tentang kakak kawah di hari-hari seolah-olah seduluh bapak itu diringkas menjadi dua itu gitu jadi kok kenapa hanya dua itu ya kemudian menjadi primer bahasa umumnya gitu di beberapa aliran kepercayaan gitu kaki omong ini omong dan sebagainya cuman dua itu kenapa mas makanya kan sedulur papat limau pancer itu kan ada bentuk ada yang tidak bentuk yang tidak bentuk kan getih pusar kakang kawah jelas sudah ada kakangnya kawah terus ada hari-hari itu kan placenta kan wujud terus yang satunya getih yang satunya pusar itu kan pancer empat di tengahnya adalah kamu sang pancer total daripada manifestasi si pusar lah ini ketika sudah hilang ya manjingnya yuk empat avatar itu mudmaina, supiyah, marah itu pada wajah ini catur sana yang orang balik ngaraninya kan dapat itu catur sana ada buta dengan kan gitu disebut buta buta kalah dan lain sebagainya itu bentuk dari manifestasi empat unsur yang fisiknya ada tadi mas nah itu ketika sudah bayi itu lahir dengan alam ngarcapodo kan itu hilang musnah ketika musnah itu dia termanifestasi di dalam tubuh energi menjadi avatar-avatara kita yang membentuk unsur-unsur alam yang dicercapi untuk sang sukma bisa switoh di alam dunia ini karena untuk kepentingan kelangsungan rogo rogo itu di radio penyakar kuih kelangsungan jiwa untuk bersekolah di ngarcapodo itu rusak karena fasilitasnya kan rusak nah ibaratnya on the deal dan perangkatnya ya perangkatnya kita ini bisa hidup karena empat unsur itu tadi nah ketika kita bisa mengelola dan memberdayakan perangkat-perangkat diri kita dengan mengeces gitu ngisi bensin penggunaan unsur alam ini secara tepat ya kelangsungan hidup kita ini bisa bertahan dalam rentan waktu yang dibutuhkan jiwa untuk belajar di muka bumi ini terus terkadang kemudian kita lagi butuh pencerahan melalui diri kita sendiri gitu apakah itu bagian dari pekerjaan kakang kawah di hari-hari bisa gak memosisikan diri seperti itu mas? kakang kawah di hari-hari kaki among nini among gitu ya jadi getih itu yang mempengaruhi anda bisa beremosi woi iso panas, iso adem, iso sedih sore karena kera-kera getih si pusher itu daya naluri kamu bertahan hidup kita makan, pengen rumah, pengen di rumah, pengen diwong nih, pengen bersosial itu gerakan dari si pusher lah kakang itu yang memimpin kamu untuk berjalan antara sadar ruang dan waktu woi sotok ini memang, ini juru ruangan, ini lampu itu kakang nah di hari-hari itu kemampuan untuk mencintai empat ini fungsi ini, ya berarti ini bisa berdaya kan ya anda bisa diangkat derajatnya, anda bisa mencapai titik kesadaran dong kamu bisa mengendalikan empat ini tapi cinta berlebihan ini berarti kan berbahaya juga tidak boleh, gitu sadar ruang waktu pun ketika kamu benar-benar tidak menata kesadaran ruang waktu misalnya, kudu manggon yang gonsing selaras untuk kamu kamu mendatangi tempat maksiat misalnya maksiat itu dalam arti yang tidak selaras oleh kamu yang tidak selaras oleh pola hidupmu kalau semuanya selaras tidak ada yang maksiat dong iya berarti pencerahan, kamu bisa memberdayakan semuanya iya, 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 gitu loh karena itu fungsi ini mendampingkan awal hidup itu nyata nih itu apa terpisah, kan tidak makanya seorang yang disebut kakang kawah di hari-hari, kaki ngomong, ini ngomong loh memang kaki dan inimu itu ngomong kamu loh setiap hari jadi ketika kamu nanti keluar yang rata ngomongin ini, nalurimu untuk menyadari ruang waktu itu sudah hilang mas karena motor itu juga kecelakaan orang tanah didampingkan dan kamu bertasbih dan bertawasnya itu kan kesadaran ruang waktu baru kemampuan mencintai mencintai apapun karena mau melihat bonsai akhirnya itu kamu kebebasan yang ada bonsai kan mau dari utangan duit tapi tidak bisa membatasi cintamu terhadap benda di luar dirimu ya pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas akhir-akhir lagi itu ya, ya, paham mas ini pencerahan tentang kakang kawah di hari-hari ini yuk, tapi ini mas tapi tidak menutup kemungkinan kadang orangnya dijelasin dengan bahasa runtut seperti ini itu tidak bisa menunggu bahasa Jawa yang lokal mungkin tidak bisa menunggu bahasa Jawa yang lokal itu cuma beda perasa saja sebenarnya penalarannya sama karena sudah mengerti seperti ini saya lihat ini sudah ada yang mengalami kadang seperti ini mas tunjungnya sudah melakukannya tidak bisa bicara cerita seperti ini tapi bicara cerita seperti ini dan itu harus proses terus menerus tidak bisa selesai nah terkadang kita ini musuhnya adalah energi yang tersumbat mas energinya saya membembel yang saya lihat itu karena kamu tidak bisa sadar karena dibuntuh oleh itu apapun dan setiap hari kamu itu menyerap dinamika lingkungan kita ini dan ini kan berubah isinya kan berubah fluktuatif terus makanya kamu ilang, kamu sadar itu dinamikanya apa misalnya kayak kuingi 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 ketika saya mau ke magetan ini kan langsung lagi lagi itu ketika aku mengikuti kata-kata bahwa selama ini gugong Tuhan ini ketemu pasti bersifat malapetaka misalnya apa yang terjadi mesti malapetaka tenang betul tapi ternyata wujud Allah itu panggiling-ngiling ketika dalam rentan waktu aku menurunkan frekuensi getaranku ya mungkin di depanku itu mesti enak kecelakaan aku ngebablas makanya aku harus menghentikan rentan intensitas perjalanan montorku akhirnya apa? berarti Allah itu positif ngilingnya aku betul mas? tetapi ini orang kan kok petungannya mesti gagal di dalam ketemu loh kenapa mau yakin itu ya gagal tenang makanya aku harus mecah bodoh karena nabrak kucing ya makanya petungan disno petungan dino itu pasti tergantung keyakinannya orang bener orang pasti nih tergantung keyakinannya orang juga berarti primernya adalah keyakinan orang itu sendiri primernya adalah kesadaran loh makanya orang harus ketemu kesadaran atau ketemu kawar loh ya itu batal hukum alam itu program di dalam dewa suwung kemudian di 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 suwung makanya netral suwung itu menggelar dan gulung kalau kita kegelar digulung lagi diganti suwung gelarannya gitu mas makanya bisa mencipta takdir kita sendiri kan itu realitas kita sendiri kalau jasad dan ruh sudah terpisah mas atau kita sudah meninggal unsur mana yang akan ditanyai malaikat di alam kubur jiwa aduh ruh atau sukma ini balik nol dalam perspektif jawa aja dalam perspektif jawa aja mas iya iya itu itu ini wujudnya itu ditekoni ini masih mati kan uang itu pahamannya ditekoni mau lo ikat kalau di jawa kan gak ada konsep itu saya jawab dalam versi jawa ya biar gak mangro tinggal jadi perspektif itu bener di dalam perspektif agama yang itu agama yang di agui oleh saudara kita yang berada di timur tengah itu atau umat islam tapi bagi orang jawa perspektif saya tanpa mengurangi apapun saja itu maksudnya gini mas kita itu ditanyai siapa yang menanyai yang menanyai adalah konsekuensi tindakan memorimu mas memorimu itu lah yang menyerang kamu setiap hari sehingga aku ini ditanyai terus sehingga aku semangat apa orang semangat apa orang membuat kamu bertanya-tanya itu wujud malaikatnya adalah memori memori yang terserekam oleh panca indramu itu tapi ini sampai jendangan masih mati setiap memori itu memiliki unsur peleburan masing-masing di saat peleburan itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan pertanyaan itu adalah gangguan gelombang pikiranmu ketika jendangan mati kok sih dalam kondisi aku ini terikat oleh kepentingan materi duniawiku misalnya duh kuliah kurung lulus saya mikir anak bojoku itu yang akan menjadi belenggu anda itu yang wujud pertanyaan anda itu wujud malaikatnya ya malaikat ya akhirnya diharani kiyayang kan nah masa kiyayang itu berarti kan ini pelepasan nih dari masa jasad lepas di masa kiyayang ini itu tubuh mental eterik ini juga ada waktunya untuk lenyap sampai kapan gitu yaitu ada sirkus alam tergantung padat dan tidaknya memori yang diserap memori ketika urip lho ngerekam lho rekamanmu narik ke urip ini padat apa orang saya bisa narik ke urip ini bisa ngendalain rekamamu kalau orang yang rekamamu itu yang mengepong kamu mungkin itu wujud bagi orang Jawa makanya kan kan pasrah selai kematian seseorang itu Nesto Madio Utomo ini dipengaruhi saat rentan waktu menjelang dia berakhir ini makanya makanya ojo di dalam kondisi kemerungsung itu yang akan menjadi pengepungan anda ketika mati tapi ini mati orangnya bergajulan tidak tahu ya dianggap orang sampah masyarakat apa-apa tapi ini pas paham sedih itu bisa juman bisa nyeleh ini semua masalah belenggu yang ada di dunia ke dunia dan ke dunia ini bisa lenyap justru dia yang memungkinkan mencapai tarap yang Utomo tadi mas enggak peduli mencapai suarga jati enggak peduli makanya kan kita enggak boleh sombong dinamika itu loktatif oh iya 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 benar-benar 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 cuma tetep enak konsekuensi dari tingkah lakunya tapi ini bisa di suung ini kan kosong kira-kira ini kira-kira ini mas oke ee bagaimana mas cara mengatur frekuensi ajena supaya yang terlihat lebih jelas dan tidak buram bahkan sampai hilang gambaran yang ditangkap yuk latihan 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 meditasi ini juga harus tekun wajahnya harus tekun kemerungsungnya juga oke masalah stres pekerjaannya harus dilonggarki kan gitu penjelasan makna sahadat yang mendalam ini mau balik ini ngagum ini karena itu merupakan fondasi utama dalam memasuki ranah spiritual agar keyakinan dalam berspiritual semakin mantap dan yakin berikut makna sahadat iya di perspektif apa sih jawabannya mas jawabannya yuk orang jawa itu sahadat itu melekat di dalam dirinya tanpa diucap-ucapkan karena selama anda menyadari bahwa diri anda tidak pernah terpisah atau menunggal dengan gusti dan segala unsur yang merupakan manifestasi gusti termasuk kita sendiri itu sahadat itu kan ikrar kesejatian iya makanya kan aku bersaksi betul aku bersaksi menyaksikan bersaksi itu menurut saya tidak nyakseni loh nyakseni ini diundang terus jadi saksi pernikahan kan nyakseni kan itu kamu tidak mengetahui fenomena tapi menurutku bersaksi itu menyaksikan secara total kalau anda sudah bisa menyaksikan secara total itu dalam arti kuih eleng kuih sadar lahir batin dong berarti itu loh yang orang jawa seperti itu yang mau ucud yang canggam ya apa-apa yang mau kajah kajah yang canggam ya apa-apa itu hanya membantu orang itu mendukung pegangan sebagaimana kata Tuhan itu ada itu kan dibutuhkan untuk orang yang kehilangan harapan untuk orang jawa itu gustinya orang yang disebut tidak tapi orang yang disebut orang hal yang disebut orang yang disebut orang yang disebut orang yang disebut yang tidak terjadi maka orang yang disebut maka ini menurut saya adanya kata Tuhan itu membantu manusia agar tidak kehilangan harapan berapupus termasuk dikembangkan dengan adanya bantuan patung bantuan sajen itu kan sementara Masih Fathai mengarahkan untuk menguci pikiran biar tidak ke sana kemari untuk meletakkan harapan dan keyakinan oh dengan adanya patung dengan adanya sajen itu memudahkan memantapkan fokus ketika sudah terfokus itu juga harus dilenyapkan karena itu hanya perantara jadi orang diyakini kalau saya ingin patung saya salah orang seperti itu itu hanya menitipkan untuk ini juga kan meditasi ini kan niat yang merangkut saya ingin menutupi bapak itu kan latihan fokus berarti orang muy berhala